Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Febi yang berbahagia dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita saat ini memasuki atau bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang kita cintai Saya yakin setiap kita, setiap muslim akan bersyukacita menyambut kedatangan bulan Ramadan Ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa umat Islam ini selalu bersyukacita di dalam menyambut bulan Ramadan Di antara yang pertama adalah bahwa bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan Saya kira kita semua sudah memahami itu Ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang menggambarkan tentang betapa tingginya nilai bulan Ramadan Di antaranya adalah sebuah hadis riwat Ahmad dari Abu Lairah Rasulullah bersabda Artinya Kata Rasulullah SAW bahwa telah datang kepada kalian bulan Ramadan Yaitu bulan yang penuh berkah Allah telah mewajibkan atas kalian puasa di dalamnya Akan dibuka pintu-pintu surga di dalamnya Dan kemudian ditutup pintu-pintu neraka Setan pun juga dibelenggu Dan di dalamnya juga terdapat Satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan Ini menggambarkan betapa mulianya bulan Ramadan itu Bulan yang penuh berkah Yang kita diwajibkan berpuasa di dalamnya Yang di dalamnya dibuka pintu-pintu surga Ditutup pintu-pintu neraka Dibelenggu setan Dan di dalamnya ada Satu malam yang setara dengan seribu bulan Itulah kenapa Setiap Muslim Pasti Bersuka cita menyambut kedatangan bulan Ramadan Sahabat Fepi Rahimakumullah Ada sebuah hadis juga Aku belah Ramadan Faqala Rasulullah S.A.W Inna Ramadan Syahrun Iftaradallahu Azzawajalla Syamahu Wa inni sanangdulil muslimin Qiyamahu Faman somahu imanan wahtisaban Kharja minabhumubi Kayawumin Waladadhu umum Hadis riwayat Ahmad Rasulullah Ketika menghadapi bulan Ramadan Beliau bersabda Sesungguhnya Ramadan Adalah bulan Yang Allah telah mewajibkan puasa di dalamnya Dan sesungguhnya Aku Mensunahkan bagi umat Islam Untuk melaksanakan Solat Malam Di dalamnya Barang siapa yang puasa Pada bulan Ramadan Yang didasari dengan iman Dan keikhlasan Nisa dia akan keluar Ya pada bulan Dari bulan Ramadan itu Keluar dosa-dosanya seperti Seorang bayi dilahirkan oleh ibunya Artinya Kalau orang puasanya Dilanasi oleh keimanan dan Keikhlasan kepada Allah Di dalam bulan Ramadan Yakinlah bahwa Nanti dia selesai puasa Akan menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya Alias tanpa dosa Insya Allah Kita bersama-sama menyongsong Ramadan Dengan semangat untuk mencapai Kemuliaan Dari bulan Ramadan itu Sahabat Febi yang dirahmati Allah Alahan kedua Kenapa umat Islam Selalu bergembira mencapai Ramadan Adalah Bahwa Pada bulan Ramadan Ini Kita umat Islam Diberikan waktu Atau masa Untuk Meningkatkan Potensi spiritualitas Dari kita masing-masing Dimana di dalamnya Semua amal ibadah Amal kebaikan Dilipat gandakan pahalanya Tentu dengan amal-aman kebaikan Yang kita tebar Di bulan Ramadan Itu menjadi Start Menjadi Wahna pelatihan Bagi diri kita masing-masing Untuk nanti kemudian Kita laksanakan Kebaikan-kebaikan tadi Di bulan-bulan lain Selain bulan Ramadan Sehingga dalam bulan Ramadan itu Ketika Spiritualitas Kita sedang tinggi-tingginya Kita membiasakan Berbagai kebaikan Kalau kemudian kebaikan itu Akan kita lanjutkan Di bulan-bulan yang lain Sahabat Febi yang Dirahmati Allah Dan yang ketiga Kenapa Umat Islam selalu gembira Menjadi Ramadan Adalah Sesungguhnya Dari aspek Kesehatan Itu tidak Dirakukan lagi Banyak sekali Ahli kesehatan Yang Menyatakan tentang Manfaat Ramadan Bagi kesehatan Di antara Menyatakan bahwa Selama Ramadan Umat Islam berpuasa Atau kita berpuasa Itu sesungguhnya Kita sudah memberikan Waktu kepada Tubuh kita Ya Proses metabolisme Proses metabolisme Dalam tubuh kita Kita istirahatkan Selama sebulan Selama sebulan itu Proses metabolisme Menjadi lebih ringan Ya Karena kita Mengistirahatkan Proses pencernaan Dan seterusnya Dalam tubuh kita Yang pada Geranya Kemudian nanti akan Menumbuhkan sel-sel baru Dengan sel-sel baru Yang terus tumbuh Maka kesehatan Yang kemudian akan Kita dapatkan Luar biasa Kesehatan Manfaat kesehatan Dari Puasa Dan terlebih pada Belum Ramadan Yang memang selama Sebulan penuh Kita Diwajibkan Untuk melaksanakan Puasa Lagi-lagi Itulah Tujuan Salah satu tujuan Dari Disairan puasa Kembali manfaatnya Kepada Setiap kita Yang meraksanakannya Sehingga mendapatkan Kesehatan Dan sekaligus juga Spiritualitas Yang tinggi Seperti tadi itu Akhirnya Marilah Kita sambut Dengan penuh Keceriaan Dan kita Tetap Target Yang Lebih baik Bahwa Ramadan Tahun ini Kita akan Harus lebih baik Daripada Ramadan Tahun kemarin Kurang lebihnya Memaaf Wa bila Tahu hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menuhi Terima kasih telah menonton!